Nah, pada soal ini terdapat 8 pria dan 4 wanita yang akan dibuatkan kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Nah, pada kelompok tersebut yang terdiri dari 4 orang, maka disyaratkan paling sedikit terdapat 2 pria. Maka, berapakah cara membentuk kelompok kerja tersebut? Nah, disini kita akan mengerjakan untuk kasus pertama, karena disini syaratnya adalah paling sedikit 2 pria, Maka, disini untuk kasus pertama adalah, kelompok yang terdiri dari 4 orang tersebut, terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Nah, disini kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu dengan rumus kombinasi R dari N, ini sama dengan N! Saya bagi dengan R! kali N kurang R! Nah, untuk kartus pertama ini, kita hitung untuk pria. Nah, untuk pria ini terdiri dari kombinasi 2 dari 8 pria. Maka, ini sama dengan 8! Saya bagi dengan 2! Saya kalikan dengan 8 kurang 2, yaitu 6! Maka, ini sama dengan 8 kali 7 kali 6! Kita bagi dengan 2 kali 1 kali 6! Disini ada yang bisa kita coret, yaitu 6! 8 dengan 2, maka disini tersisa 4. Maka, disini total caranya adalah 4 kali 7, yaitu 28. Nah, untuk kasus wanita, disini kita punya banyak wanitanya adalah 2. Maka, disini kita tulis kombinasi 2 dari banyak wanita secara keseluruhan, yaitu 4. Maka, ini sama dengan 4! Saya bagi dengan 2! Kali 4 kurang 2, yaitu 2! Maka, ini sama dengan 4 kali 3 kali 2! Saya bagi dengan 2 kali 1, lalu kita kalikan lagi dengan 2! Nah, disini ada yang bisa kita habiskan, yaitu 2! Lalu, 4 dengan 2 kali 1, tersisa 2. Maka, disini totalnya adalah 2 kali 3, yaitu 6. Nah, sehingga dari sini kita peroleh total cara secara keseluruhan, karena pria dan wanita ini dalam satu paket, maka disini kita pakai aturan perkalian. Maka, disini kita kalikan 28 kali 6, yaitu 168 cara. Nah, untuk kasus kedua, disini kita punya 3 pria dan 1 wanita. Nah, disini kita pecah lagi menjadi pria. Untuk kasus pria, disini banyak caranya adalah kombinasi 3 dari 8. Maka, disini adalah 8! Saya bagi dengan 3! kali 8 kurang 3, yaitu 5! Maka, ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5! Saya bagi dengan 3! yaitu 3 kali 2 kali 1, Lalu, saya kalikan dengan 5! Di sini, 5! dapat kita coret 6 dengan 3 kali 2 kali 1, maka yang tersisa disini adalah 8 kali 7, yaitu sama dengan 56. Nah, selanjutnya untuk kasus wanita, disini kita punya kombinasi 1 dari 4, Maka, ini sama dengan 4! Saya bagi dengan 1! kali 4 kurang 1, yaitu 3! Maka, ini sama dengan 4 kali 3! Saya bagi dengan 1 kali 3! Nah, disini dapat kita coret, yaitu 3! Maka, yang tersisa disini adalah 4 bagi 1, yaitu sama dengan 4 cara. Nah, sehingga untuk kasus kedua ini, total caranya adalah 56 kali 4, yaitu 224 cara. Nah, dan yang terakhir disini, untuk kombinasinya adalah terdiri dari 4 pria tanpa wanita. Nah, maka dari sini, yang kita hitung adalah kombinasi dari 4 pria dari 8, maka tulisnya adalah kombinasi 4 dari 8, maka ini sama dengan 8! Saya bagi dengan 4! kali 8 kurang 4, yaitu 4! Maka, disini kita tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4! Lalu, saya bagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu, ini saya kalikan lagi dengan 4! Nah, disini ada yang bisa kita coret, yaitu 4! Selanjutnya, 6 habis dengan 3 kali 2 kali 1. 4 habis dengan 8. 8 habis dengan 4, maka disini tersisa 2. Maka, yang kita cari disini adalah 2 kali 7 kali 5. Maka, hasilnya adalah 70 cara. Nah, sehingga jika kita totalkan secara keseluruhan, banyak caranya adalah 168 tambah 224 tambah 70. Maka, ini totalnya semua adalah 462 cara. Sehingga, opsi yang benar disini adalah opsi D. Oke, teman-teman, sampai jumpa di soal selanjutnya. sehingga kita berkini teman-teman dekat euro, Terima kasih. Mata $111. Terima kasih. Terima kasih.